Hai Assalamualaikum teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru nah disini aku kasih dua sound ya untuk cara editnya nanti sama aja cuma beda durasinya aja ya teman-teman untuk durasinya udah ada di titik bitnya ya Oke sekarang klik videonya terus pilih ekstrak audio kalau udah klik audionya pilih GBG potongan atau irama disini kayak biasa kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya Oke kalian tinggal tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping terus masukin dua foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus Oke durasinya udah aku simpen disini ya Nah kalau udah sekarang kita edit fotonya kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama perbesar dulu layarnya perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke satu dan kedua kasih keyframe tetap sekarang klik foto yang kedua perbesar dulu fotonya di titik bit ke satu dan kedua kasih keyframe tetap di titik bit yang ketiga kasih keyframe yang ketiga kasih keyframe fotonya perbesar di titik bit yang kelima kasih keyframe tetap titik bit keenam kasih keyframe fotonya perkecil titik bit ketujuh kasih keyframe tetap titik bit oke sekarang aku jelasin cara edit ceknya dulu ya kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama di antara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan tiga derajat kalau udah kasih keyframe kanan kirinya keyframe yang di kiri fotonya kebawahin terus kekananin keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus kekiri in sekarang klik foto yang kedua di antara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan tiga derajat kalau udah kasih keyframe kanan kirinya keyframe yang di kiri fotonya kebawahin terus kekananin keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus kekiri in oke sekarang di antara titik bit 10 dan 11 caranya sama kayak tadi ya nah kalau udah sekarang aku jelasin cara edit jedak jeduknya kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kedua nah di antara titik bit kedua dan ketiga di sebelah kiri titik bit yang ketiga kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan dan hapus nah di antara titik bit ketiga dan keempat di sebelah kiri titik bit yang keempat kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang ketiga kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah di antara titik bit keempat lima lima enam sampai akhir foto yang kedua pokoknya yang di tengahnya masih kosong caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya kalau udah sampai akhir biar jedak jeduknya jadi smooth kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto pertama ini kan keyframe ke satu ya di keyframe kedua kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe ketiga kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus nah di keyframe yang keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya kalau udah sampai akhir langsung aja salin foto yang kedua ini kalau udah kalian bisa ke titik bit yang kedua di foto kedua ya nah disini kalian tinggal bagi aja fotonya di setiap titik bitnya kayak gini ya temen-temen jadi kalian tinggal bagi fotonya di setiap titik bitnya sampai akhir kalau udah sampai akhir klik foto yang terakhir ini pilih fitur ganti ganti fotonya terus klik foto di sebelahnya pilih fitur ganti ganti fotonya nah kalian tinggal ganti aja ganti aja fotonya sampai foto yang kedua ya oke disini aku percepat aja karena ini hanya mengganti fotonya aja ya temen-temen oke kalau udah sampai foto yang kedua kalian bisa klik foto yang pertama ini pilih fitur ganti ganti pakai video ya pilih konfirmasi Oke sekarang kalian bisa ke awal foto atau video yang pertama pilih efek pilih efek video pilih nightclub pilih kamera goyang pilih checklist durasinya sampai titik bit yang pertama pilih sesuaikan rentang sama kecepatannya 5 pilih checklist nah sekarang klik foto atau video yang pertama pilih animasi pilih masuk pilih pudar masuk pilih checklist sekarang ke awalan kembali dulu pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya disini ya kalau udah pilih font pilih inggris pilih sofia pro pilih gaya pilih bayangan pilih warna hitam pilih animasi pilih masuk pilih huruf acak durasinya 2 detik pilih keluar pilih pudar keluar durasinya 0,5 pilih checklist durasi teks ini sampai akhir video yang pertama nah yang terakhir kalian bisa ke akhiran klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah oke ini videonya udah jadi ya teman-teman tapi kalau misalkan kalian mau pakai awalan itu kalian tinggal ke awal foto yang pertama atau video pertama ini kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin awalannya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih pergelap pilih checklist pilih kecepatan pilih normal jadi 2 detik pilih referangata alright acak pilih tabernya sekarang all shabby nah karena teksnya enggak rapih kaya gini jadi kalian bisa kembali pilih pilih text textnya kedepanin sedikit aja kaya gini ya oke jadi ini terserah kalian ya mau pakai awalan atau enggak Nah sekarang untuk cara upload ke templatenya Save dulu videonya Yang di checklist fotonya aja ya teman-teman Oke segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax